Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Dengan saya Munasik Salam sejahtera untuk kita semua Para Pemerhati terumbukaran Yang Budiman Kita Bisa Ketemu kembali di Acara Sudut Terumbu Sudut Terumbu Akan membahas Terumbu Garang Dari berbagai sudut Kali ini kami live Dari Swiss Bell Hotel Pangkal Pinang Pangka Blitung Kami akan mendapatkan tamu yang istimewa pada malam hari ini Ada narasumber Pak Imam Bakhtiar Dari Universitas Mataram Dan Pembahas Tidak asing Lagi Guru Besar Profesor Riset Bapak Profesor Dr. Soeharsono Akan hadir di tengah-tengah kita Untuk Bersama-sama Ngobrol Berbincang mengenai Mencari Prediktor Kesehatan Terumbu Karang Indonesia Tentu ini menjadi Pertanyaan bagi para Pemirsa Dan para Pemerhati Terumbu Karang Apa Kesehatan Terumbu Karang itu Dan Mengapa Mesti kita tahu Dan Kenapa harus ada Prediktor Nah ini yang menarik Saya akan Hadirkan Yang pertama Saya Tamu kita Saya coba Cek Prof. Arsono sudah hadir Pak Imam Pak Tiar sudah hadir Saya persilahkan Pak Lebih dulu Di ruangan Halo Pak Imam Apa kabar Sudah Masukkah Oke Selamat malam Pak Imam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat menyenangkan Bisa Terima kasih Tentang disini Ya Ini Untuk memancing Prof. Arsono Untuk disini Sementara Nanti Kita undang Prof. Arsono Setelah saya Akan Memperkenalkan Duru Pak Imam Bah Tiar ini Adalah Peneliti Terumbu Karang Dari Universitas Sumateran Pak Imam itu Dulu S1 nya Dimana ya S1 saya Di IKIP Surabaya Pendidikan Biologi Oh Iya Kemudian S2 Di James Cook ya James Cook Australia Dan S3 Di Bogor Baik Pak Imam ini Beliau S3 nya Menekuni Salah satunya adalah Data Data Mengenai Kesehatan Terumbu Karang Bisa diberikan Pengantar Sebentar Pak Imam Mengenai Apa ketertarikan Pak Imam Untuk melakukan Satu Studi Di Di dalam Apa Disertasi Pak Imam Beberapa tahun yang lalu Ya Terima kasih Pak Munasik Senang Berada di sini Disertasi saya Yang Akhirnya Publish Setelah 6 tahun Publish di Ocean Science Journal Itu adalah tentang Indeks Resilienci Terumbu Karang Oh Menarik ya Indeks Resilienci Terumbu Karang Bisa Di Download Kalau enggak Nanti bisa Injil ke saya Resilienci Terumbu Karang Adalah Kemampuan Terumbu Karang Untuk pulih Kembali Ketika terjadi Bleaching Atau Gangguan Yang Lain Oke Dan Saya Mendapatkan Sebuah rumus Untuk Mengukur Indeks Resilienci Terumbu Karang Itu sebenarnya Rumus itu Jadi tahun 2012 Cuman Publishnya Sangat lama 2019 Baru bisa Publish Berkaitan dengan Indeks Kesehatan Terumbu Karang Itu Dikembangkan Lebih belakangan Oleh Pak Gianto Dan teman-teman lain Di Libi Dan itu Mungkin Indeks Kesehatan Terumbu Karang Jadi Di dalam Sebuah buku Tahun 2018 Atau 2017 Oke Ya 2018 Lebih dulu Muncul Daripada Paper saya Yang Tahun 2019 Keduanya Perkaitan Tetapi Ada Beberapa Perbedaan Boleh saya tambahkan Lagi sedikit Saya ingin Cerita Saya agak Pertemangat Cerita Indeks Resilienci Banyak Orang Mengukur Dengan Cara Yang Berbeda Resilienci Terumbu Karang Waktu itu Ketika Saya Membuat Indeks Sudah Ada Dua Indeks Sebelum Cuman Yang Satu Itu Untuk Mengukur Resilienci Itu Diperlukan 61 Variable Dari Banyak Pangan Kemudian Ada Lagi Indeks Yang Satunya Itu Memerlukan Banyak Expert Dari Diskusi Panel Para Expert Mengukur Tidak Tidak Turun Pelapangan Mengukur Variable Oke Saya Di dalam Indeks Saya itu Hanya Ada 6 Variable Oke Awalnya Mungkin Ada Sekian Variable Diperas Jadi 6 Variable Yang Bisa Dilakukan Siapa Sajalah Tidak Perlu Expert Itu Yang Saya Pasarkan Terima kasih Baik Pak Imam Ini menarik Banyak Indeks Yang Sudah Dibuat Oleh Termasuk Juga Oleh Libi Juga Sudah Yang Tadi Pak Imam Sampaikan Indeks Kesehatan Terumbu Karang Kami Mengundang Prof. Harsono Yang Juga Pada Tahun Itu Beliau Masih Aktif Untuk Mendesain Indeks Terumbu Karang Indeks Kesehatan Terumbu Karang Sampai Di Ada Expert Dari Australia Mungkin Nanti Prof. Harsono Bisa Bercerita Mengenai Selamat Malam Prof Selamat Malam Alhamdulillah Kita Bisa Reoni Di Instagram Jadi Kami Orang Orang Senior Ini Kita Undang Di IG Live Mudah-mudahan Nanti Menyemangati Anak-anak Muda Pemerhati Terumbu Karang Gimana Prof Sehat Selalu Sehat Alhamdulillah Semuanya Sehat Oke Para Pemerhati Terumbu Karang Yang Saat Ini Menyaksikan Sudut Terumbu Episode 04 Jadi Prof Harsono Ini adalah Guru Kami Guru Kami Kami Jadi Pak 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 Imam Adalah Salah Satu Di bawah Bimbingan Beliau Dan Saya Di akhir-akhir Mendapatkan Bimbingan Dari Beliau Ini Prof Ini Berbicara Mengenai Kesehatan Terumbu Karang Yang Sampai Ada Indeks Ini Sebenarnya Apa Yang Akan Dicapai Pada Saat Itu Libi Kemudian Secara Nasional Kita Harus Punya Indeks Kira-kira Bagaimana Prof Kira-kira Sebetulnya Tujuannya Itu Simple Orang Itu Atau Semua Orang Itu Pengen Mempunyai Indeks Kesehatan Kalau Orang Kan Indeks Kesehatan Tubuh Itu Ada Yang Kolesterol Ada Yang Macem Ada Nah Terumbu Karang Juga Begitu Sama Aja Jadi Kesehatannya Kayak Apa Cuma Bagaimana Ini Memperoleh Indeks Yang Simple Mudah Dimengerti Baik Masyarakat Umum Maupun Decision Maker Dan Tidak Berbelit Secara Ilmiah Tapi Pertanggungjawaban Secara Ilmiah Juga Itu Harus Nah Pertanggungjawaban Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Tapi Secara Awam Bisa Dengan Mudah Dimengerti Baik Oleh Masyarakat Umum Maupun Decision Maker Untuk Mengambil Keputusan Ini Memang Tantangannya Sangat Berat Tentu Tentu Itu yang Pokok Utamanya Di situ Tantangannya Ini Macem-macem Seperti Tadi Pak Imam Melihat Dari sudut Resilensi Artinya Artinya Kalau Terjadi Kerusakan Karang Kapan Dia Akan Pulih Itu Bisa Diprediksi Atau Karang Ini Ternyata Bagus Ini Kelenturannya Atau Kalau Terjadi Serangan Atau Ada Penyakit Ada Bleaching Itu akan Cepat pulih Darah Sini Misalkan Lepi Dulu Pertama Kali Buat Indeknya Itu Simple Jadi Hanya Persentase Koral Aja Oke Karangnya Berapa Disitu Ada Yang Hidup Nah Tapi Itu Secara Ilmiah Memang Bisa Masuk Tapi Tempat-tempat Tertentu Ada Bisa Masuk Tapi Pertanyaannya Orang Terus Bilang Pak Kadang-kadang Ada Terumbu Karang Buah Tapi Ikannya Sedikit Terus Kadang-kadang Ada Ikannya Buah Tapi Terumbu Karang Jelek Gak Apa Ada Yang Itu Kurang Pas Terus Akhirnya Kita Membuat Indek Itu Melihat Komponen Utama Yang Ada Di Turumbu Karang Itu Kita Lihat Indikatornya Mungkin Ini sedikit Aja Ada Ikan Terus Ada Alge Karena Itu Alge Makanannya Ikan Dan Sebagainya Itu Dijadikan Satu Di Lamu Terus Persentase Koralnya Di Ramu Kita Bekerja Dengan UQ Universitas Queensland Dengan Teman-teman Libby Yang muda Pak Gianto Dulu Kita Sering Ngobrol Sama Si 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 Peter Mumbi Peter Pembantu Kita Lawan Kita Ber Sparring Partner Akhirnya Ketemu Ada Empat Komponen Yang Dijadikan Satu Diram Jadi Satu Itu Jadi Indeks Kesehatan Teruk Bukarang Ceritanya Begitu Pak Berarti Libby Dalam hal Ini Pada Saat Itu Yang Difikirkan Adalah Bagaimana Ketersediaan Data Kemudian Penghitungan Yang Sederhana Dan Bisa Dimengerti Oleh Awam Tapi Ilmiah Sehingga Ada Empat Komponen Kemudian Kalau Dibandingkan Dengan Yang Pak Imam Tadi Memiliki Indeks Resiliensi Apa Perbedaannya Sebetulnya Indeks Itu Bagian Pak Imam Indeks Resiliensi Itu Ada Di dalam Indeks Kita Jadi Itu Salah Satu Komponen Bahwa Kalau Indeks Resilensinya Tinggi Istilahnya Kita Potensi Pulih Kembali Sama Resilensi Sama Potensi Pulih Kembali Nah Itu Yang Kita Masukkan Dalam Satu Komponen Tadi Disamping Ada Biota Ikannya Terus Biota Dari Makro Algae Sturf Algae Itu Masuk Semua Disitu Nah Itu Akan Kelihatan Potensi Kalau Itu Terjadi Kayak Gini Oh Potensi Untuk pulih Kembali Itu Begini Nah Itu Kita Masukkan Di dalam Ini Diolah Di dalam Di analisis Dalam Statistik Yang cukup Panjang Juga Gitu Karena Kita Harus Meyakinkan Bahwa Secara Ilmiah Itu Benar Gak Gak Ada Masalah Semakin Semakin Menarik Ini Prof Sehingga Berarti Nanti Indeks Yang sudah Dikreate Oleh Pak Imam Di Disertasinya Itu Bisa Masuk Dalam Salah Satu Komponen Perhitungan Indeks Kesehatan Terumbu Karang Yang Dirilis Libi Itu Ya Itu Salah Satu Anunya Kan Komponen Jadi Komponen Anu Potensi Untuk Kembali Tapi Itu Dilihat Dari Bermacam Sudut Seperti Pak Imam Tadi Kalau Misalkan Kita Pakai Koriokom Amerika Yang Di Laut Itu Kan Memasukkan Komponennya 82 Item Itu Orang Suruh Mikir 82 Sudah Pusing Itu Gak Gak Masuk Akal Gak Masuk Akal Untuk Tapi Untuk Awam Suruh Mengerti Itu Susah Tapi Kita Mensederhanakan Tapi Tidak Menghilangkan Esensi Dari Ilmiahnya Oke Baik Prof Wah ini Semakin Menarik saja Saya Semakin Pengen Tahu Ini Jadinya Kalau Sampai Indeks Karena Kita Juga Tahu Ada Indeks Kesehatan Laut Yang Saat Ini Menjadi Populer Kemudian Banyak Juga Bahkan Akan Menjadi Satu Mata Kuliah Di Satu Program Studi Ilmu Kelautan Kedepan Di 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 Udip Kalau Tidak Salah Ada Namanya Mata Kuliah Kesehatan Laut Indeks Jadi Membuat Indeks Nah Pak Imam Saya Kembali Kemudian Apakah Ini Sudah Bisa Mewadai Apalagi Untuk Memprediksi Ya Tadi kan Pak Har Ngentikan Sudah Menyampaikan Bahwa Komponennya Salah Satunya Adalah Karang Itu Sendiri Kemudian Ikan Karang Nah Atau Bentik Komunitas Bentik Dan Ikan Karang Itu Yang Menjadi Dominan Nah Kira-kira Apakah Indeks Indeks Yang Sudah Kita Susun Create Ini Sudah Bisa Mengakomodasi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Kita Mengenai Sebaran Ikan Dan Sebagainya Sebenarnya Indeks Itu kan Fungsinya Dari Banyak Variable Kemudian Karena Sulit Interpretasikan Maka Dibuatlah Indeks Sehingga Menjadi Satu Angka Kalau Satu Angka Kan Mudah Dikategorikan Oke Sama Saja Indeks Kelentingan Atau Resilienci Dengan Indeks Kesehatan Terubuk Karang Yang Yang Berbeda Adalah Di Indeks Saya Tidak Dimasukkan Komponen Ikan Mengapa Tidak Dimasukkan Bukan Tidak Penting Karena Data Yang Tersedia Tidak Ada Karena Untuk Membuat Indeks Perlu Data Banyak Data Saya Datanya Dari Pak Kalau Saya Buat Sendiri Kan Tidak Mungkin Dan Dari Itulah Oke Kemudian Apakah Sudah Sudah Mewadai Kami Sebenarnya Yang Generasi Pertama Ini Di Terumbuk Karang Berharap Mahasiswa Ketika Survei Cobalah Indeks Yang Buatan Indonesia Digunakan Baik Deskripsi Maupun Di Dalam Publikasi Sehingga Kita Punya Indeks Made in Indonesia Yang Populer Saya Kadang-kadang Agak Bingung Kalau Kita Publikasi Dalam Bahasa Indonesia Kita Punya Asitasi Dari Luar Negeri Kalau Publikasi Dalam Bahasa Inggris Itu Orang Indonesia Tidak Membaca Ya Setuju Saya Setuju Memang Kita Punya Kebingungan Di Dalam Menyampaikan Bagaimana Menularkan Pengetahuan Ini Kepada Yang Muda Sehingga Sudut Terumbu Berepisode Ini Di IG Live Itu Juga Dalam Rangka Kita Untuk Merangkul Adik-adik Kita Karena Kalau Kita Di Tempat Tempat Yang Tidak Anak Muda Berkumpul Mesti Tidak Suka Dia Dengan Acara Nah Podcast Ini Meskipun Ngobrol Kami Sebenarnya Bisa Ngobrol Di Lobby Dengan Bapak Ini Tetapi Karena Yang Lebih urgent Adalah Kita Harus Live Dan Ternyata Banyak Dinanti Ini Dari Para Pemerhati Teruk Sekarang Sehingga Saya Mencoba Untuk Meng-create Bertemu Bapak Bapak Selalu Punya Akun Ide Ini Baik Pak Imam Nanti Saya Akan Tanyakan Kepada Prof Haru Kalau Tidak Menggunakan Ikan Kemudian Berarti Betul Apa Yang Disampaikan Prof Haru Tadi Indeks Pak Imam Itu Nanti Akan Masuk Di Dalam Menjadi Satu Variable Di Dalam Indeks Kesehatan Teruk Barang Artinya Berarti Indeks Kesehatan Teruk Barang Di Indonesia Ini Belum Final Sebetulnya Kalau Kita Istilahnya Kalau Dalam Bidang Ilmu Kan Nggak Ada Istilah Final Itu Esensi Dari Karena Itu Harus Diuji Kembali Walaupun Kita Membuat Indeks Itu Memang Datanya Cukup Representatif Karena Dari Seluruh Indonesia Dan Itu Sudah Distatisikan Dari 3.000 Berapa 3.200 Berapa Transek Makanya Yang tadi Kalau Pak Imam Belum punya Data ikan Tadi Memang Data ikan Itu Sebetulnya Ada Cuman Memang Teman-teman Ikan Sendiri Waktu itu Menginterpretasikan Itu Susah Sekali Karena Keanekaragaman Ikan Di Indonesia Kan Tinggi Sekali Oke Akhirnya Kita Buat Simple Kita Bagi Ikan itu Ada Indikator Ada Ekonomis Penting Terus Ada Ikan Yang Sifatnya Herbivore Carnivore Nah Carnivore Pun Diwakili Hanya Berapa Anu Gitu Karena Ini Kenapa Kok Ikan Diambil Karena Sangat Berhubungan Erat Dengan Terung Bukarang Dan Itu Juga Bisa Dipakai Sebagai Indeks Seberapa Banyak Nelayan Mengambil Ikan Dari Situ Karena Yang Kita Masukkan Disitu Hanya Beberapa Ikan Yang Ekonomis Penting Yang Selalu Ada Di Terung Bukarang Yang Residensial Sebentar Terus Ada Juga Herbivore Terus Ada Juga Yang Carnivore Misalkan Ikan Kerapu Kerapunya Ada Berapa Nah Ini Kita Coba Lihat Secara Keseluruhan Nah Ternyata Mempunyai Trend Yang Menarik Dan Itu Debatable Dengan Teman-teman Filipin Dengan Thailand Yang Menarik Bagaimana Yang Menarik Apa Ini Yang Menarik Dia Dalam Satu Hektare Kalau Di Filipin Itu Tinggal Berapa Saya Lupa Angka Persisnya Ini Nggak Mungkin Di Filipin Gitu Tapi Kenyataannya Dari Hasil Sensus Kita Dari Hasil Itu Ini Masih Ada Semua Di Indonesia Ukurannya Juga Masih Besar-besar Di Indonesia Kalau Di Thailand Sama Luda Harus Tidak 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 Indonesia Tidak 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 Jadi Dia Masih Surprised Juga Waktu Kita Ngobrol Sama Peter Mambi Di Ternyata Indeks Untuk Yang Ikan Sendiri Itu Masih Mirip Dengan Great Barrier Tapi Kalau Dibanding Filipin Sama Thailand Filipin Thailand Sudah Sudah Tidak Ada Segitu Ini Ini Hal 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 Yang Sangat Menarik Sehingga Kita Malah Bisa Membuat Suatu Kesimpulan Oh Ya Kalau Jenis-jenis Ini Bisa Kita Peres Kita Bisa Jadikan Indikator Yang Lebih Konkret Karena Nanti Bisa Memprediksi Seberapa Eksploitasi Ikan-Ikan Karang Itu Oleh Masyarakat Di Suatu Lokasi Karena Berbeda-beda Kan Oke Itu Berarti Artinya Hasil Data Ikan Karang Itu Sudah Terbaca Di Indeks Kesehatan Terunggu Karang Atau Harus Dipilih Sendiri Sudah Sudah Karena Terus Kita Makanya Kita Ajarkan Sekarang Penilai Kondisi Terunggu Karang Untuk Ikan Karang Sudah Kita Pilih Ikannya Yang ini Ajalah Itu Lebih Meaningful Lebih Berarti Lebih Bermakna Daripada Kita Ngetung Suatu-suatu Semua ikan Yang ada Di situ Itu Contohnya Akhirnya Kita Bisa Memeras Menimbulkan Atau Lebih Data Yang kita Ambil Lebih Akurat Karena Konsentrasinya Lebih pada Jenis-jenis Tertentu Terus Sehingga Kita Lebih Bisa Menarik Kesimpulan Lebih Baik Jadi Ikan Itu Tadi Ada Kelompok Carnivore Herbivore Satunya Adalah Coralivore Carnivore Nanti Begitupun Dipilih Yang Satu Harus Ada Misalkan Bronang Terus Yang Satu Pelagis Yang Selalu Datang Keterumbu Karang Yang Satu Enggak Gitu Kan Nah Itu Yang Seperti Kita Ajarkan Yang Sekarang Untuk Teman-teman Makanya Itu Tadi Kalau Semangatnya Pak Munasik Tadi Asal Sudah Kita Ajarkan Yang Training Yang Ini Untuk Ikan Terumbu Karang Dengan Sertifikasi Bahkan Sudah Sampai Di DNS Nah Itu Nanti Kita Harapannya Kalau Datanya Terkumpul Lebih Banyak Lagi Dari Teman-teman Universitas Teman-teman Peneliti Ini Lebih Representatif Untuk Indonesia Oke Harapannya Mungkin Yang Tidak Disadari Oleh Teman-teman Yang Muda Ini Kok Yang Dilihat Kok Yang Diamatin Ini Gitu Nah Itu Harus Disampaikan Kenapa Yang Ini Bukan Yang Sip Jadi Para Pemerhati Terumbu Karang Yang Sedang Menikmati Episode 4 Sudut Terumbu Ini Jadi Kami Ada Di Pangkal Pinang Ini Adalah Dalam Rangka Uji Kompetensi Melakukan Assessment Terhadap Adik-adik Yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Di Universitas Bangka Belitung Kebetulan Para Suhu Terumbu Karang Ini Turun Semua Di Sini Dan Kami Ajak Saja Di Podcast Sudut Terumbu Ini Kembali Saya Ke Pak Imam Pak Imam Ini Agak Serius Sedikit Tapi Sebenarnya Sudah Pernah Kita Ogrolkan Coraliform Apa Namanya Coraliform Apa Itu Carnivora Herbivora Kemudian Mereka Itu Sebenarnya Akan Tergantung Dengan Substrat Jenis Bentik Tertentu Sehingga Bisa Berasosiasi Dengan Terumbu Karang Ini Juga Yang Pak Imam Sedang Sedang Tanyakan Kepada Kita Bagaimana Ini Pak Imam Ya Itu Masih Juga Menjadi Pertanyaan Saya Artinya Para Pemirsa S1 S2 Masih Terbuka Untuk Melihat Asosiasi Antara Antara Substrat Dengan IK Apakah Mana yang Bisa Dijadikan Prediktor Tergantung Ketersediaan Datanya Kalau Untuk Sementara Hasil Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Sebelumnya Dalam Sejarahnya Kan Mulai Tahun 80-an Orang Sudah Coba Melihat Asosiasi Antara Substrat Dengan Dantrum Darang Kalau Hasil Yang Sekarang Dari data Indonesia Itu Bahwa Ikan Herbipor Itu Memang Sangat Meyakinkan Tidak Tergantung Dari Tutupan Karang Hidup Oke Dari Tutupan Herbipor Itu Baik Akropora Maupun Akropora Itu Tidak Berkaitan Dengan Kelimpahan Diversity Maupun Biomas Dari Ikan Herbipor Tapi Tutupan Karang Itu Sangat Penting Bagi Toralivor Jelas Ikan Ikan Karnika Itu Sangat Penting Iya Dan Satu Lagi Yang Penting Satu Satu Tutupan Karang Bukan Satu Satunya Yang Penting Oke Untuk Bisa Memprediksi Kelimpahan Diversity Biomas Dari Ikan Ikan Terubu Karang Oke Yang Tutupan Karang Ditambah Soft Coral Ditambah DGA Herbipor Itu sangat Tergantung Pada DGA Dead Coral Yang Ditutupi Algae Semakin Diversity Biomas Dan Kanekaragaman Ikan Herbipor Tergantung DGA Disamping Yang lainnya Juga Oke Ini Menarik Jadi Yang Perlu Digarisbawahi Teman-teman Dulu Punya Satu Pengertian Bahwa Jika Persen Tutupan Karang Hidupnya Itu Tinggi Maka Harusnya Berasosiasi Atau Memiliki Satu Hubungan Yang Positif Terhadap Kelimpahan Ikan Nah Kemudian Pak Imam Tadi Menyatakan Harusnya Pertanyaannya Diteruskan Ikan Yang Mana Itu Kan Jadi Tidak Selamanya Ikan Yang Mana Kalau Itu Karangnya Memang Persen Tutupannya Tinggi Bukan Harusnya Herbivor Coralivor Apa Carnivor Begitu Ya Pertanya Apa Yang Harus Diungkap Ini Prof Apakah Juga Di Sertifikasi Kompetensi Yang Di Ikan Karang Itu Juga Membagi Seperti Itu Prof Harus Yang Ada Tiga Komponen Ini Betul Betul Sekali Jadi Gini Pada Prinsipnya Kita Membagi Herbivor Carnivor Itu Seperti Tadi Udah Bener Jadi Kalau Karangnya Itu Tertutup Oleh Karang Hidup Semua Gitu Carnivor Eh Herbivor Pasti Sedikit Karena Herbivor Itu Akan Berkorelasi Dengan Keberadaan Dari Algae Dan Mikro Algae Filamentis Algae Atau Coraline Algae Misalnya Gitu Ya Nah Biasanya Justru Kadang-kadang Itu Orang Kontroversi Memang Kalau Oh Ini Karangnya Rusak Karena Itu Terdiri Dari Rabel Yang Ditutup Oleh Algae Filamentis Algae Atau Karang Yang Sudah Mati Yang Terus Ditutup Oleh Algae Nah Itu Biasanya Pasti Herbivor Ya Ikannya Makanya Kan Orang Nelayan Juga Bilang Oh Karangnya Pada Mati Ikannya Juga Banyak Tapi Pertanyaannya Tadi Itu Yang Harus Kita Ini Memang Kompleksitas Jadi Harus Pertanyaan Itu Dilanjutkan Ini Kayak Apa Tapi Juga Hati-hati Begini Algae Sendiri Untuk Daerah Tropis Itu Susah Juga Diprediksi Bukan Dipesan Diprediksi Dalam Arti Ini Kadang Algae Itu Melimpah Pada Musim Tertentu Terus Hilang Sama Sekali Terus Nanti Muncul Jenis Algae Yang Lain Itu Akan Membawa Juga Herbivor Yang Lain Nah Ini Yang Bagi Adik-adik Yang Akan Meneliti Itu Sumber Inspirasi Untuk Neliti Oh Ini Hubungannya Algae Dengan Ini Misalkan Dinamika Algae Dalam Setahun Itu Kayak Apasih Gitu Waktu Run Off Musim Penghujan Itu Pasti Ada Nutrien Masuk Dari Darat Itu Algae Blumen Gitu Nah Sebenarnya Jadi Alam Itu Sendiri Akan Membuat Balancing Terus Gitu Oke Jadi Makanya Tadi Ikan Yang Mana Ini Gitu Umumnya Ada Sebelumnya Itu Banyak Orang Yang Melihat Menghubungkan Cukrat Terumbu Karang Dengan Ikan Terumbu Karang Itu Secara Umum Makanya Saya Tertarik Melihat Per Tropic Group Dari Bifor Karnifor Koralifor Oke Mungkin Adik-adek Yang Masih Sedang Mikir Inskripsi Atau Atau S2 Gitu Bisa Lebih Lebih Kecil Lagi Coba Ke Family Oke Bagaimana Hubungannya Ya Atau Mungkin Lebih Kecil Ke Genus Jadi Masih Sangat Terbuka Untuk Meneliti Terumbu Karang Apalagi Di Indonesia Ya Dan itu Sangat Baik Untuk Kita Yang Sudah Tua Ya Ya Ini Saya Menjadi Teringat Dulu Ada Satu Slogan Yang 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 Kita Sosialisasikan Di Masyarakat Luas Bahwa Terumbu Karang Adalah Rumah Ikan Nah Ini Rumah Ikan Ini Ikan Yang Mana Ini Yang Berarti Harus Ditilkan Ini Pak Imam Yaya Karena Kalau Misalnya Family Ini Kita Selalu Kalau Datang Di Terumbu Itu Yang Hadir Adalah Poma Sentri D Bahkan Disebut Adalah Kelompok Mayor Ada Kelompok Indikator Apakah Itu Juga Masih Bisa Digunakan Oleh Kita Ada Kelompok Mayor Indikator Pada Sebuah Ecosistem Terumbu Karang Bagaimana Menurut Bapak Ini Pertanyaannya Menjadi Banyak Ini Dan Menjadi Semakin Sulit Jadi Jawab Ikan 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 Poma Sentri Dia Banyak Yang Plank Tipor Walaupun Ada Yang Seperti Farmers Petani Dan Itu Biasanya Untuk Disurvey Terumbu Karang Indonesia Dia Tidak Termasuk Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Yang Yang Dinilai Oke Mengapa Tidak Tidak Termasuk Yang Dinilai Atau Diambil Datanya Prof. Suarjono Yang Yang Ikut Dapat Di Lidhi Oke Nanti Prof. Har akan Melanjutkan Oke Silahkan Pak Oke Silahkan Prof Permasuk Tadi Pertanyaan saya Oke Kita masuk Ya Ikan mayor Itu Akhirnya Ya itu tadi Dari Pengalaman kita Dulu memang Simple Jadi Mayor Mayor Ikan Yang Dominan Gede Terus Indikator Terus Ikan Bukan Carnivore Herbivore Tapi Target Istilahnya Gitu Tapi Itu Kalau itu Untuk Anu Sekarang Sudah Susah Di Pertanggung Jawaban Tadi Tontohnya Ikan Forma Sentry Itu kan Selalu Dominan Dimana Mana Karena Karena Ikan ini Akhirnya Tidak bisa disimpulkan Apapun Gitu ya Karena Ngambil datanya Juga Biasanya Susah Karena Sekuling Biasanya Yang kedua Tidak Meaningful Yang ketiga Ikan Pemahasan Relatifnya Ekonomisnya Bukan Ekonomis Penting Terus Sebagai Ikan Hias Pun Kurang Menarik Gitu kan Nah Ini yang Akhirnya Kita Left Apa ya Ya tinggalkan Karena ini Meaningless Istilahnya Kurang Cocok Untuk Sebagai Indikasi Suatu Kesehatan Atau Indikasi Suatu Kondisi Terubu Karang Dan sebagainya Itu Akhirnya Kita Tinggalkan Tapi Dalam Segi Ini Untuk Kesehatan Terubu Karang Dan sebagainya Itu tidak Bisa Dipakai Sebagai Indikasi Apa-apa Karena Terus terang aja Dari hasil Yang selalu Kita Dulu Kita selalu Kumpulkan Ini Tidak ada Trend kemana Tidak ada Trend ke sini Dianalisis Semuanya Juggling Gitu ya Disana Nah Itulah Kenapa Ikan Meyer Kita tinggalkan Kita pakai Lagi Sebagainya Tapi Kalau untuk Studi Diversity Ya itu Tetap Tetap Sebagai Komponen Yang penting Tapi Dalam Konteks Untuk Kesehatan Terubu Karang Dan ini Itu kurang Bisa Dipertanggungjawabkan Untuk Tandunya Itu Kira-kira Pak Menasihkan Saya Sangat setuju Dengan Pak Suhasono Bahwa Ikan Meyer Itu Memang Datanya Kadang Membingungkan Banyak ikan Tapi Ikan Meyer Saja Gitu kan Sehingga Melayan Kecewa Ini Katanya Banyak ikan Tapi kok Gak ada Gitu Ya Tapi kita Juga Perlu Betul Tahu Bahwa Ikan Meyer Itu juga Dia Sesengah Cahal Bukan orang Ikan Juga Dia Itu Bisa Sebagai Substitute Pengganti Ikan Herbipor Sebagai Mangsa Dari Karnivora Ketika Ikan Herbipor Gak ada Saya Kira Ikan Karnivor Makan Ikan Mayor Oke Ini Memang Bagi Kami Yang Terbiasa Di Turbid Water Jadi Terumbu Karang Kami Ini Kan Di Laut Yang Kalau Bisa Disebut Istilahnya Marginal Rift Ada Urban Rift Nah Itu Rata-rata Kita Temukan Itu Adalah Mayor Ini Kelompok Mayor Ini Sehingga Terkadang Ikannya Banyak Pak Sebenarnya Tapi Mayor Semua Apakah Ini Juga Sehat Ini Yang Bisa Menjadi Ini Juga Makanya Indeks Kesehatan Terumbu Karang Ini Juga Dibangun Sudah Tidak Menggunakan Kelompok Kelompok Mayor Indikator Dan Target Ini Pak Probar Sudah Tidak Pak Betul Jadi Gini Alasannya Juga Biasanya Kalau Ikan Itu Bukan Lanya Ikan Mungkin Yang Biota Yang Lain Itu Udah Menjadi Sangat Dominan Atau Di Suatu Daerah Sudah Ini Berarti Malah Menunjukkan Bahwa Sesuatu Daerah Itu Ada Sesuatu Yang Tidak Pas Ketimbangan Padahal Kita Lingkungan Yang Baik Adalah Ketimbangan Misalkan Kalau Kemarin Kita Waktu Kemana Itu Kemarin Waktu Itu Kita Ke Bangkalan Atau Di Laut Pantura Itu Kan Sekarang Itu Ikan Petek Yang Dijemur Nelayan Ikan Petek Ikan Apa Lagi Yang Kecil Kecil Yang Ikan Timbang Ikan Dengan Kondisi Yang Kayak Gitu Bahwa Dominasi Jali Anu Itu Terlalu Besar Itu Berarti Menandakan Sesuatu Bahwa Di Laut Jawa Itu Sudah Nggak Sehat Gitu Oke Sistem Untuk Perikanannya Gitu Karena Itu Geser Istilahnya Mestinya Semua Ikan Ada Di Situ Yang Gede Gede Juga Ada Yang Gede Gede Tapi Kalau Sudah Berjadi Hampir Semua Pantura Itu Kalau Kita Jalankan Kok Isinya Ini Ini Aja Satu Jenis Itu Atau Dua Jenis Sepuluh Jenis Misalkan Nah Ini Pasti Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Laut Kita Tapi Nanti Nanti Ilmu Ilmu Pelajaran Kesehatan Laut Betul Prof Itu Juga Salah Satu Kesehatan Dan Kalau Saya Lihat Komponennya Kesehatan Laut Ini Menurut Saya Juga Nanti Akan Kompleks Karena Berbagai Variable Akan Masuk Tapi Saya Setuju Dengan Apa Yang Apa Namanya Kearifan Lokal Atau Cara Identifikasi Yang Sederhana Yaitu Bagaimana Melihat Bahwa Apakah Satu Kawasan Itu Sebenarnya Masih Diverse Masih Beragam Atau Tidak Dengan Melihat Ikan Yang Dipe Atau Ikan Yang Dikeringkan Ini Menarik Kalau Dominansinya Petek Semua Berarti Ini Berarti Di Jawa Laut Jawa Ini Juga Menurut Berarti Diversity Atau Indeks Diversitas Ini Juga Masih Penting Untuk Mengukur Kesehatan Juga Saya Tanya Saya Kira Itu Dari Diversity Yang Kita Peroleh Dari Itu Akan Menunjukkan Kondisi Lingkungan Yang Sendiri Bahkan Kalau Ini Guyon Pantuna Itu Gampang Sekali Ini Lagi Bacekle Atau Ini Lagi Apa Itu Lagi Dapat Ikan Banyak Itu Lebih Gampang Lagi Indeks Ini Kalau Indeks Indeks Sosial Kalau Dibantulah Itu Pinggir Pantai Itu Pada Undang Dutan Terus Lampunya Terang Itu Selain Tapi Kalau Tutup Semua Sepi Itu Indikator Sosial Yang Mudah Disebagai Indikator Kalau Pak Imam Tadi Pengen Cari Indikator Terus Ya Betul Itu Indikator Yang Nyata Di Sekitar Kita Seperti Kalau Covid Sedang Apa Namanya Gejalanya Naik Begini Ini Juga Akan Berimbas Kepada Apakah Warung Ini Bukanya Lebih Malam Atau Lebih Sore Begitu Itu Juga Jadi Indikator Oke Pak Imam Saya Tadi Tertarik Dengan Misalnya Ikan Ikan Yang Tadi Berhubungan Dengan Substrat Sehingga Nanti Jenis Substrat Ini Akan Juga Bisa Digunakan Untuk Memprediksi Ikan Ikan Apa Saja Yang Ada Di Nah Ini Sejauh Mana Yang Bisa Kita Karena Misalnya Alge Alge Yang Seperti Apa Yang Akan Bisa Memberikan Satu Apa Namanya Profil Bahwa Ikan Ikan Disitu Yang Akan Tampil Adalah Kelompok Kelompok Nah Ini Ini Juga Perlu Pak Imam Bisa Jelaskan Ini Ya Itu Topik Yang Sangat Menarik Bagi Adik Adik Yang Sedang Mikirkan Buat Rencana Penelitian Bagaimana Kelompok Funksional Alge Ada yang Mengelompokkan Badi Empat Ada yang Lima Itu Bagus Untuk Dilihat Masing-masing Kelompok Funksional Berhubungan Dengan Ikan Yang Mana Oke Kalau Yang Yang Sedang Saya Tulis Karang Keras Itu Juga Penting Berkaitan Erat Dengan Karnifora Dan Koralifora Atau Kita Kita Lihat Yang Yang Harganya Mahal Ikan Karnifora Itu Juga Masih Bisa Dikali Lagi Karang Keras Yang Mana Bisa Saya Sarankan Kelompok Funksional Di dalam Survei Terumpuk Karang Ada 13 Kelompok Funksional Ya 13 Kelompok Funksional Karang Akropora Bercabang Akropora Tabulet Dan Seterusnya Oke Itu Dari Kelompok Funksional Karang Itu Mana Yang Yang Paling Penting Untuk Kelompok Ikan-Ikan Kerapu Mana Yang Paling Penting Untuk Ikan-Ikan Kakap Misalnya Itu Topik Yang Sangat Menarik Oke Dan Yang Saya Tahu Yang Saya Tahu Dua Tahun Yang Lalu Itu Libby Sangat Membuka Lebar Data Untuk Dikolaborasikan Dengan Peneliti Lain Oke Secara Resmi Coba Dicek Di Websitenya Libby Apakah Tawaran Itu Masih Ada Sampai Sekarang Dan Kalau Masih Ada Sampai Sekarang Bagi Mahasiswa Yang Kekurangan Uang Untuk Penelitian Datang Ajak Libby Untuk Kerjasama Menggunakan Datanya Libby Publikasi Sama-sama Itu Sangat Menarik Karena Disertasi Saya Dulu Begitu Karena Saya Buangnya Pas-pasan Jadi Diteritahu Ada Pak Kasim Musa Prof Kasim Musa Ketika Saya Nongkrong Di Kantor Kormek Imam Di gedung Ini Banyak Sekali Data Kenapa Kamu Harus Ngambil Data Lagi Coba Pikirkan Apa Data Disini Yang Bisa Kamu Buat Disertasi Itu Ceritanya Dulu Kemudian Saya Belum Ada Ide Saya Ikut Seminar Ketemu Prof. Zwarzono Juga Di Florida Disana Orang Di Dalam Museum Itu Semuanya Ngomong Resilensi 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 Gitu Dalam Penerbangan Pulang Itu Kan Saya Sulit Tidur Bagainya Saya Bisa Cari Data Lipi Yang Disertasi Saya Alhamdulillah Bisa Bisa Selesai Keluar Uang Banyak Saya Rasa Ini Harus Dicontoh Oleh Adik-adik Muda Yang Akan Menekuni Studi Mengenai Terunduk Garang Apa yang Dilakukan Pak Imam Ini Data Dilipi Ini Sangat Banyak Dan Tinggal Bagaimana Yang Diinginkan Ini Saya Rasa Ini Nanti Juga Prof. Harsono Bisa Memberikan Highlight Kira-kira Data Apa yang Belum Di Apa Namanya Belum Di Explore Oleh Teman-teman Baik Peneliti LIPI Maupun Yang Lainnya Karena Adik-adik Ini Selalu Membuat Satu Hal-hal Yang Biasanya Sudah Ada Kemudian Diduplikasi Lagi Seperti Indeks Misalnya Membuat Indeks Lagi Ini kan Nantinya Juga Malah Tidak Memberikan Satu Kontribusi Terhadap Pengembangan Keilmuan Di Indonesia Ini Kira-kira Masih Seberapa Profini Data Yang Tersedia Di LIPI Untuk Bisa Dieksplore Dianalisis Untuk Menjadi Sebuah Informasi Baru Oh Saya Kira Banyak Sekali Terutama Sesudah Kita Maka Metode Yang Namanya UPT Foto Transact Kalau Dulu Kita Buat Foto Itu Mahal Sekali Zaman Belum Zaman Apa Itu Kalau Benuh Zaman Digital Ini kan Fotografi Bawah air Mudah Sekali Dan Storage Nya Juga Banyak Sekali Zaman Pak Imam Itu Data Yang Dipakai Pak Imam Itu Itu Adalah Data LIT Dulu Jadi Kita Nggak Ada Foto Dokumen Fotonya Nah Sekarang Ini Data Yang Ada Dilipi Kalau Teman Teman Mau Buka Kembali Atau Butuh Data Yang Dari Sebelah Mana Daerah Mana Sebagainya Itu Karena Udah Dalam Bentuk Foto Itu Bisa Dianalisis Apapun Juga Misalkan Dari Algenya Dari Bentos Dari Koralnya Dari Ikannya Mungkin Kalau ikan Nggak Bisa Dilihat Di Foto Karena Di Foto Mungkin Ada Yang Lari Ada Ini Karena Kita Nggak Punya Videonya Tapi Semua Bentik Yang Ada Di Itu Bisa Dianalisis Sekarang Anda Pengen Yang Terf Alge Atau Spong Atau Yang Bentik Yang Lain Itu Bisa Dianalisis Mudah Sekali Tinggal Kita Mohon Maaf Bapak Kelemahan Kita Itu kan Bedanya Dengan Teman Teman Orang Yang Anu Itu Analisis Kita Ini Lemah Karena Kita Di Dalam Di Perguruan Tinggi Analisis Itu Nggak Diajarkan Dengan Baik Sehingga Kita Menjadi Kendala Jadi Datanya Cuman Dianalisis Model Yang Itu Aja Nah Ini Kita Kembangkan Kita Minta Perguruan Tinggi Mengembangkan Ini Menganalisis Data Apapun Nanti Bentuknya Bentuk Kayak Apa Terus Lebih Meaningful Ini Berarti Apalagi Dengan Kekuatan Komputer Sekarang Berapapun Banyaknya Bisa Dianalisis Nah Ini Yang Harusnya Kita Anukan Pak Pak Imam Yang ada Di Universitas Ini Itu Mengembangkan Itu Nah Ini Yang Analisis Ini Kita Bisa Masukkan Dengan Baik Kita Mau Publikasi Mau Internasional Mau Ini Dengan Sekarang Kan Dengan Tadi Data Yang ada Di Libi Anda Bisa Minta Juga Itu Di Pak Aryono Itu Database Itu Sudah Cukup Komplit Sekali Jadi Tinggal Tahun Berapa Seri Juga Ada Apalagi Seri Itu Tahun Berapa Diambil Itu No Problem Jadi Tinggal Kemampuan Kita Menganalisis Saja Kita Sebagai Senior Senior Adik-adik Kita Diajari Cara Menganalisis Saja Itu Yang Lebih Lebih penting Sehingga Meaningful Bisa dipakai Oleh Siapapun Oke Prof Ini Sangat Memberikan Peluang Yang Besar Kepada Adik-adik Yang Akan Menggunakan Data Ini Jadi Pada Saat COVID-19 Ini Beberapa Mahasiswa Yang Akan Penelitian Juga Di Lapangan Mengalami Satu Penundaan Beberapa Juga Sudah Menggunakan Data Tipi Yang Dianalisis Dan Mereka Juga Belajar Untuk Bagaimana Menganalisis Dan Sepertinya Beberapa Akan Menjadi Deskripsi Nantinya Jadi Harapan Ini Beberapa Karena Kemarin Pada Saat Tahun 2019 Masih Bisa Kita Mengambil Data Dengan Baik Kemudian 2020 Ini Anak-anak Bisa Memanfaatkan Data Yang Dimaksud Dengan Menggunakan UPT Tadi Underwater Phototransact Saya Rasa Ini Sangat Mudah Dan Tinggal Tadi Yang Terpenting Adalah Bagaimana Perguruan Tinggi Menyiapkan Satu Metode-metode Analisis Sehingga Nanti Akan Bisa Menjadi Sebuah Apa Namanya Informasi Yang Dikemas Lebih Baik Dan Bisa Dimanfaatkan Dan Bisa Di Interpretasi Oleh Para Pengambil Kepijakan Kalau Pak Imam Juga Ini Nantinya Akan Ada Rencana Untuk Memanfaatkan Data Yang Ada Dari Libi Untuk Menulis Juga Ini Iya Saya Akan Banyak Mengandalkan Bantuan Libi Kita Kolaborasi Menulis Bersama-sama Datanya Libi Daripada Saya Keluar Uang Lagi Gitu Kan Data Yang Sudah Ada Itu Sangat Bagus Dan Datanya Libi Itu Kan Seluruh Indonesia Jadi Seluruh Indonesia Dan Juga Publikasi Tentang Indonesia Itu Sangat Sedikit Sehingga Kalau Mau Publikasi Dari Data Indonesia Itu Sangat Laku Peluang Bagus Sebagai Adik-adik Yang Ingin Menempuni Dunia Terumbu Karang Oke Jadi Ini Nanti Kedepan Berarti Kita Akan Punya Sebuah Gambaran Sebenarnya Terumbu Karang Di Yang Sehat Dimana Yang Rusak Dimana Sehingga Nantinya Sudah Tidak Bingung Lagi Ini Pemerintah Yang Akan Melakukan Rehabilitasi Misalnya Model Kayak ICRG Model Setiap Pemerintah Daerah Juga Melakukan Satu Langkah-langkah Rehabilitasi Sehingga Sudah Punya Data Awal Mengenai Daerah Mana Titik Mana Yang Mengalami Kerusakan Ini Kira-kira Apakah Sudah Bisa Sampai Kesana Indeks Kesehatan Terumbu Karang Dalam Memberikan Informasi Kepada Pengambil Kebijakan Bagaimana Prof Kalau Untuk Indeksnya Sudah Kita Sudah Representatif Dari Seluruhnya Itu kan Yang Kita Justru Karena Target Kita Indeks Kesehatan Terumbu Karang Kita Laporkan Tiap Tahun Kan Tapi Kan Tadi Kita Ngomong Selain Itu Data Ini Bisa Dipakai Untuk Apa Nah Itulah Yang Kita Ditawarkan Juga Ke Masing-masing Siapa Yang Mau Ini Kan Selalu Kita Ngambil Data Ini Juga Bukan Dari Data Dari Orang Libi Aja Yang Ngambil Dari Teman-teman Perguruan Tinggi Yang Selama Ini Jadi Partner Kita Juga Di Daerah Misalkan Dari Undib Dari Unsrat Dari Unhas Dari Unram Pak Imam Sendiri Pak Munasek Sendiri Itu kan Pelaku Pengambil Data Juga Nah Ini Yang Harusnya Nah Mungkin Jadi Catatan Juga Bahwa Kenapa Si Data Ini Kok Diambil Misalkan Di Selayar Kok Tidak Di Ano Gitu Ya Terus Ditakabun Nah Ini Kan Juga Pekiran Kita Itu Kita Desain Sebaik Mungkin Itu Representatif Area Kenapa Kok Ngambilnya Tidak Di Tempat Yang Ini Kenapa Kok Tidak Di Tempat Yang Ini Kenapa Kok Ada Di Lampung Kenapa Kok Ada Di Bangka Selitung Kenapa Kok Ada Di Nakuna Gitu Itu kan Kita Lipi Sudah Memikirkan Itu Representatif Indonesia Gitu Sehingga Kalau Ada Yang Mau Ngerangkum Seluruhnya Dan Dianalisis Misalkan Diversity To Misalkan Dari Spesies Yang Ketemu Di Transact Yang Diamati Lagi Maksud Saya Sampean Yang Tadi Misalkan Ada Mahasiswa Yang Pengen Menganalisis Spesies Yang Dari Indonesia Timur Sampai Yang Di Indonesia Barat Yang Ada Di Dalam Transact Itu Misalkan Itu Itu Kan Juga Bisa Itu Yang Harusnya Nanti Jadi Satu Blat Karena Itu Represented Indonesia Lokasi Lokasi Itu Sudah Kita Perhitungkan Untuk Bisa Mewakili Kondisi Indonesia Karena Semuanya Ada Di Lokasi Lokasi Tertentu Yang Ini Dengan Dana Yang Segitu Karena Kita Dananya Bukannya Tidak Terbatas Tapi Terbatas Juga Makanya Kalau Kita Milih Lokasi Harus Efektif Dan Efisien Betul Jadi Latar Belakang Misalkan Untuk Pertanggungjawaban Ilmiah Tadi Misalkan Kenapa Data ini Diambil Sebelah Sana Di Sini Itu Ada Justifikasinya Tidak Sembaran Itu Itu Mungkin Poin Yang Cukup Penting Juga Bagi Teman Teman Untuk Meyakinkan Teman Teman Yang Mau Menganalisis Terus Nanti Kan Ada Time Series Bahwa Lokasi Ini Sudah Diambil Tahun Berapa Sehingga Trendnya Juga Akan Kelihatan Itu Sebetulnya Kita Harapkan Dari Teman Adik Yang Baru Ini Bisa Menganalisis Lebih Tajam Bukan Diulang Kembali Sebetulnya Masih Bisa Yang Baru Sama Sekali Masih Bisa Ya Setuju Saya Rasa Untuk Adik-adik Jadi Penelitian Terumbu Karang Tidak hanya Sebatas Bentik Komuniti Atau Substrat Yang kita Terkini Saja Tetapi Juga Harusnya Biota Yang Berasosiasi Dengan Terumbu Karang Agar Agar Bisa Berbicara Apakah Ada Perubahan Atau Tidak Penurunan Dan Sebagainya Nah Ini Yang Yang Tentu Harus Menjadi Perhatian Kita Semua Untuk Adik-adik Ini Sepertinya Waktunya Kita Cukup Terbatas Sehingga Saya Minta Pak Imam Untuk Memberikan Kira-kira Apa Yang Perlu Disampaikan Sebagai Closing Statement Istilahnya Anak-anak Sekarang Yang Pertama Yang Berhubungan Dengan Indeks Yang Kami Kembangkan Kami Itu Karena Saya Mengembangkan Indeks Itu Bersama Pak Suar Sono Bersama Pak Aryo Dan Bunevi Di dalam Indeks Saya Itu Datanya Adalah Dari LIT Line Intercept Transact Itu Masih Bisa Di Sekarang Karena Sekarang Yang Banyak Digunakan Di Indonesia Bukan LIT Lagi Tetapi UPT Under Water Phototransact Ada Peluang Penelitian Untuk Memodifikasi Indeks Itu Dengan Menggunakan PIT Itu Bisa Untuk S2 Oke Berarti Peluang Ada Peluang Lagi Kalau Cule-cule Dari Judul Tesis Kita Disini Tadi Kita Ngomong Jodol-jodol Yang Bisa Diteriti Oleh Adik-adik Oke Penelitian Terus Maju Berkembang 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 Karena Orang Indonesia Cenderung Mengulang Begini Lagi Begini Lagi Ya Ya Betul Betul Pak Imam G G Kita itu Sering Teman-teman Atau Judul-judul Skripsi Adik-adik Kita Itu Biasanya Hanya Berupa Deskriptif Konfirmatif Jadi Artinya Mengulangi Itu Oh ini Benar Oh ini Ano Padahal Itu Tidak pernah Dilakukan Orang Padahal Ide Ide Yang Yang lain Sebetulnya Mua sebuahnya Sekali Yang bisa Dianalisis Yang tidak Hanya Deskriptif Konfirmatif Aja Sehingga Nah Misalkan Tadi Pak Imam Kadi Kan Transisi LIT Ke IPT Karena Kita Mengikuti Apa itu Kemajuan Teknologi Kemajuan Ini Sehingga Tapi Sebelum Kita Move Dari UPT LIT Pak Imam Itu Kita Sudah Menghitung Benar Membandingkan Antara LIT Sama UPT Sebenarnya Tidak ada Perbedaan Perbedaan Selalu Di Kisaran 2 Sampai 3 Persen Kalau Kita Bandingkan Itu lebih UPT Lebih Kecil Eh Sorry LIT Lebih Gede 2 3 Persen Kalau Dibandingkan LIT Itu Tutupan Karangnya Kalau itu Dari Itu Berarti kan Tidak selalu Signifikan Karena Memang Yang UPT Ini kan Representatif Titik Kalau Dulu Kita Ngukur Lebarnya Sentimeter Seluruhnya Itu Sudah Sudah Tidak Masalah Tapi Kalau Itu Mau Misalkan Ada Adik-adik Yang Pengen Melihat Oh Disana Kayak UPT LIT Masih Bisa Dibandingkan Itu Enggak Anu Istilahnya Sesuatu Yang Keluang Ya Itu Sebetulnya Kan Apa Ini Kalau Kita Dalang Itu Kan Gak Kehabisan Cerita Bisa Banyak Kalau Analisis Ini Pasti Ketemu Yang Baru Lagi Analisis Yang Ini Gak Akan Habis Nah Itu Tinggal Kita Ini Cuman Mohon Maaf Kadang-kadang Kita Yang Tua-tua Itu Kalau Udah Males Gitu Ntar Pak Imam Misalkan Pegang Muridnya Yang Desertasi Eh bukan Desertasi Tesis Apa Anu Itu Kan Banyak Gitu Ya Terus Karena Anu Udah Enggak Sempat Lagi Ya Sini Aja Sehingga Balik Lagi Kesitu Gitu Nanti G Tidak Akan Kehabisan Cerita Kalau Mau Topik Apapun Masih Banyak Sekali Dan Kita Jangan Ini Seringnya Kita Terlalu Apa Generalis Gitu Kita Harus Berani Nukik Lebih Tajem Menganalisis Seperti Tadi Pertanyaannya Jangan Berhenti Hanya Sampai Ikan Herbivore Dan Carnivore Carnivore Yang mana Herbivore Yang mana Gitu Ada Teman-teman Yang Lebih Masuk Gitu Nah Itu Yang Harusnya Kita Adik-adik Yang Kita Banyak Sekali Yang Belum Kita Ketahui Semakin Kita Masuk Semakin Banyak Yang Kita Gak Tahu Siap Prof Ini Bagi Adik-adik Ini Sebuah Motivasi Bahwa Penelitian Terumbu Karang Ini Sangat Luas Untuk Bisa Dikembangkan Tidak Hanya Persen Tutupan Karang Saja Yang Tadi Disinggung Oleh Prof Harsono Kita Ini Memang Cenderung Generalis Harusnya Kita Lebih Kespesialis Begitu Pertanyaannya Harusnya Lebih Tajam Lagi Kalau Memang Terumbu Karang Ini Menurun Berubah Penurunannya Apakah Persen Tutupan Karang Saja Jangan-jangan Sudah Dimulai Dengan Berkurangnya Misalnya Diversity Dari Ikan Karang Atau Yang hilang Ikan Karang Yang mana Nah Ini Juga Pertanyaan Yang Menarik Baik Episode 04 Sudut Terumbu Telah Membahas Terumbu Karang Dari Sudut Yang Tidak Pernah Kita Bahas Sebelumnya Yaitu Mengenai Indeks Kesehatan Terumbu Karang Sebelum Saya Tutup Kira-kira Ada Satu Yang Perlu Disampaikan Dari Bapak-bapak Ini Pak Imam Maupun Prof Harsono Monggo Silahkan Tetap Semangat Tetap Semangat Merdeka Ya Makanya Pandemi Atau Covid Itu Bukan Berarti Kita Berhenti Bekerja Karena Data Yang Tersedisi Sudah Ada Tinggal Menganalisis Tidak Perlu Keluar Ruang Tidak Perlu Keluar Di Daerah Tidak Perlu Transportasi Dan Sebagainya Kalau Tetap Mau Skripsi Mau Tesis Mau Desertasi Pakailah Data Yang Sudah Ada Analisis Lebih Dalam Saya Kira Itu Sudah Tidak Masalah Jadi Kita Tidak Ada Istilah Berhenti Di Semangat Harus Bisa Bukan Halangan Pandemi Tidak Halangan Terima kasih Atas Kehadiran Pak Imam Bahtiar Prof Harsono Yang Sudah Meramaikan Sudut Terumbu Ini Harapan Kita Nanti Bisa Menular Menulari Hal-hal Yang Positif Mengenai Keilmuan Di bidan Terumbu Karang Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Di episode Berikutnya Dan Kita Ucapkan Kepada Rekan-rekan Yang Nantinya Bisa Bergabung Di Episode Berikutnya Sekali lagi Terima kasih Para pemerhati Terumbu Karang Selamat Malam Dan kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih